Pemerintah Kota Bekasi resmi menunjuk RSUD Chasluah sebagai lokasi tujukan pertama penanganan virus corona. Selain sebagai langkah antisipasi, upaya tersebut terpaksa dilakukan pemerintah, menyusul bertambahnya 32 orang warga Bekasi yang terindikasi sisa spek corona. Wali Kota Bekasi memastikan satu ruangan dengan jumlah enam tempat tidur dipastikan siap digunakan guna menangani wabah asal Wuhan, China tersebut. Selain fasilitas ruangan khusus, pihak rumah sakit milik Pemerintah Kota Bekasi juga menyediakan pakaian antiseptik bagi petugas medis yang bertugas. Selain RSUD, Pemkot Bekasi juga bekerja sama dengan rumah sakit swasta lainnya guna menangani perawatan bagi pasien terindikasi sisa spek virus corona. Peruntukan khusus, memang dulu rumah sakit ini diperuntukkan untuk rehab paru dan juga narkoba. Nah hari ini kita persiapkan satu ruang di lantai enam ini nanti kita persiapkan khusus. Persiapan ya, tapi kita tidak ingin ada warga kita yang positif, itu yang pertama. Yang kedua, nah kelengkapannya. Saya tanya tadi, standar di rumah sakit Sulantisa Rosso itu begini enggak? Oh seperti ini katanya. Hanya ada sekat-sekat artinya diperlukan, itu malam ini, satu dua hari ini kita bisa selesaikan. Artinya kita punya standar pelayanan yang sama dengan rumah sakit yang diberikan mandat oleh pemerintah. Amarullah, Badar TV, Bekasi.